This is your song, your record, and just love every moment. Gemparkan Amerika Simon Cowell sampai menangis setelah mengetahui hasil perolehan suara dari pemirsa yang mendukung Putri Aryani. Setelah lama dinanti akhirnya Putri Aryani tampil di semifinal America's Got Talent 2023. Video performance Putri di panggung semifinal AGT telah diposting di Youtube America's Got Talent hari ini. Dalam kurung tanggal 6 September tahun 2023 Putri Aryani membawakan lagu milik U2 berjudul 4 Saking Luar Biasanya penampilan Putri keempat dewan juri memberikan standing of fashion untuknya. Bahkan Simon Cowell mengaku speechless usai mendengar nyanyian Putri Aryani. Penyanyi wanita Indonesia Putri Aryani tampil memukau di babak semifinal Amerika 2023 di Los Angeles La California, Amerika Serikat. Nasib Putri di AGT 2023 akan ditentukan berdasarkan hasil suara atau vote dari para penonton. Jika dia mendapatkan suara terbanyak maka dia bisa lolos ke babak final. Pengumpulan suara atau vote masih berlangsung hingga Kamis tanggal 21 September tahun 2023. Seperti diketahui di babak semifinal AGT 2023 kemarin Putri membawakan lagu milik band U2 berjudul I Still Have and Found What I'm Looking For. Pada semifinal AGT musim ke-18 itu wanita yang kini masih mengenyam pendidikan di sekolah menengah musik dalam kurung SMM Yogyakarta tersebut menjadi penampil terakhir performa. Putri Aryani mendapat sambutan cukup luar biasa dari para juri semua juri memberikan standing of fashion berdiri dan bertepuk tangan usai Putri menyanyikan lagu lawas yang dirilis U2 tahun 1987 itu. Lebih lanjut, pekan depan tampil di final AGT 2023, Putri Aryani hibur dulu masyarakat Indonesia di Los Angeles. Musisi muda Indonesia Putri Aryani menghibur masyarakat Indonesia di Los Angeles, Amerika Serikat sebelum tampil di panggung final Amerika Segat Talent AGT 2023. Diketahui, Putri Aryani berhasil lolos menjadi finalis AGT 2023 setelah memenangkan voting pada babak semifinal. Pelantun lagu Lone Linus itu akan tampil di babak final AGT 2023 pada Selasat tanggal 26 September tahun 2023, malam waktu Los Angeles atau Rabu tanggal 27 September tahun 2023 pagi waktu Indonesia. Tepatnya, ketika Putri Aryani menjadi bintang tamu di Pesta Rakyat 2023 di kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia, KJRI, Wilshire Boulevard, Los Angeles pada minggu tanggal 17 September tahun 2023. Momen ketika Putri Aryani mampung pun dibagikan di Instagram miliknya. Dalam video yang dibagikan, nampak masyarakat Indonesia yang hadir begitu semangat menantikan penampilan Putri Aryani. Putri juga membawakan lagu populernya, Lone Linus dengan pianonya. Para penonton pun terlihat mengarahkan pandangan kameranya ke arah Putri Aryani. Dalam keterangan unggahan tersebut, Putri Aryani mengaku senang bisa tampil di acara yang diselenggarakan KJRI tersebut. Alhamdulillah, seru banget hari ini Pesta Rakyat bareng teman-teman dan bapak ibu semua di Los Angeles, tulis Putri Aryani, dikutip pada selasa tanggal 19 September tahun 2023. Lebih lanjut, Putri Aryani juga kembali meminta dukungan ketika nanti tampil di panggung final AGT 2023. Jangan lupa foto Putri ya di AGT finale tanggal 26-27 September tahun 2023 Latimezone, katanya. Thank you so much, love you all, pungkas Putri Aryani. Sebelumnya, Putri Aryani membawakan lagu dari band legendaris U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For, dengan pianonya pada babak semifinal AGT 2023, Rabu, tanggal 6 September tahun 2023. Berkat penampilannya yang memukau, Putri Aryani mendapatkan 4 standing ovation dari para dewan juri. Simon Cowell bahkan tercengang dengan penampilan peserta yang dulu ia berikan golden buzzer tersebut. Berdasarkan hasil vote, Putri Aryani diumumkan lolos ke babak final dari peserta yang tampil pada pekan ketiga semifinal ini. Putri menyusul kelima finalis sebelumnya, yaitu Lavender Dar Cangelo, Adrian Stoica & Huricane, Ahren Blisley, Murmureshen, dan Emzansi Yud Coyer. Terima kasih.